Musibah angin puting beliung melanda Dusun Babeko, Kecamatan Batin 2 Babeko, Kabupaten Bungo Jambi. Akibatnya delapan tiang listrik dan satu trafo tumbang ke jalan, sementara tujuh rumah warga rusak karena atapnya hilang disapu angin. Angin puting beliung mengamuk. Delapan tiang PLN tumbang ke jalan hingga menyebabkan aliran listrik di kawasan Dusun Babeko, Kecamatan Batin 2 Babeko, Kabupaten Bungo Jambi ini putus untuk sementara waktu. Kencangnya angin yang berlangsung sekitar lima menit itu tidak hanya menumbangkan delapan tiang PLN ke jalan, tetapi juga merusak satu unit trafo listrik. Tumbangnya tiang listrik juga merusak satu truk tronton yang tengah parkir di pinggir jalan. Selain itu, tujuh rumah warga juga rusak berat dan dua lainnya rusak ringan. Rata-rata rumah yang rusak kehilangan atap karena tersapu angin puting beliung. Menurut salah satu warga yang rumahnya rusak, angin puting beliung menerbangkan atap seng rumahnya hingga 50 meter jauhnya. Kepala BPBD Bungo, Tobroni Yusuf, saat dikonfirmasi membenarkan kejadian angin puting beliung tersebut. Menurutnya saat ini petugas telah mendata sejumlah kerusakan yang dialami warga. Ia menambahkan, berdasarkan data dari BMKG, cuaca ekstrim masih tetap berlangsung hingga bulan Maret nanti. Ya, tadi malam jam 3.20 waktu Indonesia Barat, diinformasikan ada kejadian angin puting beliung di Kecamatan Beti Dua Buko. Resusnya di kisaran wilayah kantor Polsek Kecamatan Beti Dua Buko, ada tujuh buah tiang listrik yang tumbang dan menimpa beberapa armada. Sehingga berita ini diturunkan, petugas PLN Rayon Bungo masih bekerja untuk mengangkat dan memperbaiki tiang-tiang listrik dan trafo yang rusak. Pemadaman masih berlangsung dan pengerjaan perbaikan masih akan terus dilakukan. Dari Kabupaten Bungo Jambi, Nuriko Nusantara TV melaporkan.